Halo Sobat Bakuantam dalam berita terbaru hari ini Rusia kabarnya telah merebut sepenuhnya Krasnogorovka di wilayah Donetsk yang kita beritakan kemarin dan tak mau terkepung angkatan bersenjata Ukraina kabarnya mulai menarik diri dari Nevel Skoye dan Rusia juga telah merebut Galitsnovka di utara Krasnogorovka jadi gara-gara tidak mau tercapit dan terkepung beberapa Brigade Ukraina kabarnya akan menarik diri dari kantong-kantong pertahanan tersebut sementara menurut intelijen pertahanan Inggris telah menyatakan bahwa tentara Rusia berhasil membuat kemajuan taktis di dekat Fuhledar dalam beberapa minggu terakhir dan kemungkinan akan tetap mencapai garis depan yang sulit analis mencatat bahwa pasukan Rusia telah membuat kemajuan taktis di sekitar Fuhledar yang telah lama menjadi target Rusia dan pertahanannya menahan kemajuan tentara Rusia di Oblak Stonek Selatan Rusia sebelumnya telah melakukan upaya berulang kali selarangan gelombang-gelombang lapis baja dan juga gelombang manusia untuk mendapatkan kota ini yang mengakibatkan kerugian besar tetapi dengan sedikit wilayah yang diperoleh namun pada bulan Agustus ini pasukan Rusia membuat kemajuan di timur dan barat Fuhledar menguasai desa-desa di dekat Preshtivka dan juga memperbutkan Vodiani pada bulan berikutnya kemungkinan Rusia akan melanjutkan upaya untuk maju dan mengancam kota itu secara langsung komando militer Rusia hampir pasti akan memprioritaskan kemajuan Rusia di dekat Pokrovsky dan mengerahkan segala pasukan dan materi yang tersedia di arah tersebut dan mengorbankan operasi ofensif Rusia di arah lain seorang blogger Rusia juga mengklaim bahwa keterbatasan personil akan memaksa komando militer Rusia untuk menyesuaikan rencana mereka di Oblaks Donetsk dan Kursk dan pejabat Rusia tidak memiliki solusi sistemik untuk menghasilkan pasukan yang diperlukan guna memperkuat operasi ofensif mereka di Ukraina karena di Ukraina ini musim lumpur yaitu terjadi pada musim bugur ini secara historis memang memperlambat manuver darat Rusia dan pasukan Ukraina tentunya tetapi periode suhu beku musim dingin yang berkepanjangan biasanya dimulai pada akhir Desember ini akan membekukan tanah dan memungkinkan kendaraan lapis baja bergerak lebih mudah daripada di bulan-bulan musim gugur dan musim semi pasukan Rusia terutama bertempur untuk mengambil inisiatif dan melakukan operasi ofensif pada musim gugur 2023 selama kondisi cuaca paling menantang alih-alih menunggu kondisi cuaca membaik di akhir musim dingin kondisi cuaca musim gugur dan musim dingin kemungkinan akan mempersulit manuver medan perang Rusia dan Ukraina tetapi sangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan aktivitas di sepanjang garis depan jadi musim dingin musim panas musim gugur ya tempur terus mereka jadi bagaimana menurut kalian mengenai berita ini silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah selamat menikmati selamat menikmati